Hingga malam sejumlah warga maupun relawan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Santiaga masih bertahan di depan perumahan Limus Pratama Regensi, Kejamatan Cilengsi, Kebupatan Bogor, Jawa Barat. Dan kita simak berikut laporan fikirian dan juru kamera Dandi Bernadi. Hingga selasa malam sejumlah warga maupun relawan pendukung dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Subianto-Santiaga Uno ini masih bertahan di depan perumahan Limus Pratama Regensi, Kebupatan Bogor, Jawa Barat. Mereka masih menjaga baliho ucapan terima kasih kepada warga Celengsi karena telah memenangkan pasangan Prabowo-Subianto dengan perolehan 70 persen dapat. Anda lihat pemirsa ini masih banyak warga yang hingga selasa malam mereka masih bertahan di tepat di bawah baliho. Ini yang berukuran cukup besar di depan perumahan Limus Pratama Regensi, Kejamatan Cilengsi, Kebupatan Bogor, Jawa Barat. Mereka bertahan untuk memastikan bahwa nantinya tidak ada aparat yang berusaha menurunkan baliho berukuran cukup besar dengan tulisan ini ucapan terima kasih kepada warga kecamatan Cilengsi yang telah mendukung dan memenangkan pasangan Prabowo-Subianto dengan perolehan 70 persen. Dan seperti diketahui memang pada Senin kemarin ini ada upaya penurunan baliho di depan perumahan Limus Pratama Regensi ini yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang dibantu juga oleh aparat kepolisian. Namun upaya penurunan baliho berukuran cukup besar ini mendapat penolakan dari sejumlah warga Cilengsi maupun dari relawan pendukung pasangan Prabowo-Sandi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI sempat mendatangi para warga dan juga relawan yang masih menjaga agar baliho ini tidak diturunkan dimana tadi Fadli menyampaikan dukungan dan apresiasinya kepada sejumlah warga maupun relawan dan Fadli mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh warga dengan menjaga baliho maupun pemasangan baliho sendiri ini tidak melanggar peraturan dan sesah secara konstitusional. Fadli Zon pun mengajak para warga maupun relawan pendukung Prabowo-Sandi ini untuk sama-sama mengawal proses rekapitulasi suara yang memang hingga saat ini masih terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Fikirian, Dandi Bernadi, Bayu Anggara, INews, melaporkan.